Hai, kembali lagi di channel M-File Maze Studio dengan saya Niko dan di video kali ini adalah video tutorial cara menggerakkan gambar atau video yang ada di OBS secara mulus. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang mari kita dengarkan kata sambutan dari Marquis Brownlee. Oke, terima kasih kepada Marquis Brownlee terhadap kata sambutannya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proposal sponsorship rencana konser musik kita. Jadi, teman-teman bisa lihat di sebelah sini jadi ini adalah proposal sponsorship saya di tahun 2022 ini. Nah, mari kita lihat di halaman berikutnya. Oke, nanti di dalam proposal ini ini ada menjabarkan tentang apa sih itu Hear Us? Lalu apa sih itu J Music Live? Nanti siapa sih artis-artisnya? Nanti lokasinya ada di mana? Perkiraan kosnya itu akan ada berapa? Sama nanti paket sponsorship-nya apa saja? Gimana? Keren kan? Dengan cara ini kita bisa menunjukkan kepada penonton saat kita ingin memfokuskan source yang ingin ditampilkan. Biasanya cara ini tuh sering dipakai pada saat live streaming webinar dengan menunjukkan source utamanya diperbesar daripada source lainnya. Misalnya, saat ganti fokus ke arah si sumber pembicara saat menjelaskan sesuatu. Atau saat ganti fokus untuk menunjukkan materi presentasinya. Dan ini dilakukan dengan gerakan secara mulus dan rapi di OBS. Pengen tahu caranya? Yuk, mari kita mulai tutorialnya. Caranya ini namanya adalah Move Transition. Jadi tuh pada dasarnya yang saya lakukan itu adalah transisi pergantian scene. Tiap scene, tampilan source-nya yang ada di layar itu sudah saya susun. Kemudian saya pindahkan ke posisinya sesuai yang saya inginkan. Cara memasang Move Transition di OBS kita Pertama-tama teman-teman bisa langsung saja download pada link di kolom deskripsi di bawah. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah klik linknya nanti teman-teman dari halaman ini langsung saja tekan download. Nah, dari tekan download ini nanti akan muncul nih teman-teman menggunakan PC apa. Kalau Linux nanti download yang ini. Kalau misalnya pakai Macbook nanti download yang ini. Kalau misalnya Windows nanti download yang ini. Karena PC saya adalah Windows jadi saya klik yang ini ya. Nanti itu sudah di download baru habis itu kita buka aja foldernya. Nah, ini foldernya saya pindahin dulu. Misalnya saya taruh di sini. Saya buka folder baru. Misalnya OBS. Nah, ini saya paste. Dan langsung saja ekstrak. Ya, teman-teman langsung saja ekstrak. Seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah, nanti akan kelihatan nih ada data dan OBS plugin. Setelah itu, kedua folder ini teman-teman copy aja. Baru habis itu kalian ke program. Ya, biasanya di C, program file. Lalu cari yang namanya OBS studio. Nah, nanti kelihatan nih data dan OBS plugin. Ya, yang tadi kalian klik kanan paste aja. Nanti kalian minta add permission. Kita copy aja. Nah, jadi kalau sudah di copy. Sudah di replace ya. Nah, nanti kita bisa cek ke tampilan OBS-nya. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan OBS-nya. Supaya ini bisa berjalan, kita harus pasangkan dulu asetnya ke dalam OBS. Jadi, seperti biasa, kalau kita mau masukin aset, itu kita pergi ke kolom source. Terus kita tekan plus yang di bawah, yaitu add source. Karena saya mau taruh background, jadi saya pilih yang image. Nah, di sini saya tulis misalnya background. Oke, nanti di image saya sudah taruh. Ini ya, gambar galaksi. Nanti teman-teman bebas sih backgroundnya apa. Misalnya, saya taruh background ini. Terus saya rapihin dulu. Pilih yang namanya transform biar rapi fit to screen ya. Oke, berarti untuk background sudah terpasang. Dan berikutnya, saya ingin tampilkan muka saya. Di sini saya tekan lagi add source. Terus pilih video capture device. Jadi, kebetulan saya sudah pasangkan kamera saya. Jadi, misalnya di sini adalah kamera. Menggunakan video capture. Dan inilah gambar muka saya. Oke, ini saya tekan plus. Terus saya kecilin. Misalnya, saya mau taruh besar gitu ya. Saya taruh di kanan. Misalnya seperti ini. Berikutnya, saya mau pasang tadi. Ya, saya ada video dari Marquis Brownlee. Nah, itu kita pilih aja di tempat lagi. Add source. Terus pilih media source. Misalnya, ini MQ. Nah, ini kita browse misalnya video tadi ya. Marquis Brownlee. Ini saya loop. Nah, nanti kan muncul. Ini misalnya kita kecilin dulu. Kita taruh sini misalnya. Oke, ini kurang gede. Ini kita kecilin lagi. Nah, lalu habis itu. Saya mau naruh. Tadi ada proposal. Nah, proposal berarti saya udah buka di browser lain. Karena file pdf, saya taruh di browser. Terus, saya pilih yang namanya window capture. Di window capture, misalnya saya taruh proposal. Nah, itu tadi saya taruh di browser yang berbeda ya. Di sini. Nah, tadi saya taruhnya bukan di Chrome. Tapi saya taruhnya di internet Microsoft. Eh, internet Edge ya. Udah lama banget, nggak pakai itu. Jadi, saya taruh sini. Nah, jadi kan udah kebentuk nih. Misalnya, layout-nya seperti ini. Nah, itu teman-teman duplikat aja. Misalnya, scene 1 ke scene 2. Misalnya, yang di scene 2, saya pengennya proposal-nya lebih besar. Yaudah, sepenuhnya proposal saya perbesar. Taruh sini. Terus, tadi yang kamera saya, tadi pindah ke tempatnya Marques Brownlee. Misalnya di sini. Nah, terus yang videonya Marques Brownlee turun ke bawah. Nah, misalnya kayak gini. Jadi, tampilan layout yang kedua. Terus, untuk tampilan layout yang ketiga, kita duplikat lagi. Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga, misalnya Marques Brownlee-nya ya, yang lebih besar. Jadi, misalnya Marques Brownlee kita taruh sini. Oke. Terus, yang kamera saya itu, eh, yang proposal tadi, kita pindahin ke atas. Di tempat saya. Tutupin. Terus, tadi yang kamera saya ke bawah. Nah. Misalnya kita rapiin dulu. Kurang lebih kayak gini ya. Misalnya ini anggap aja udah rapih kayak gitu. Anggap aja udah rapih. Nah, tadi kan scene transition di sebelah kanan, itu ada fade ya. Cut a fade. Nah, cara untuk masukin transisi move-nya, kita pilih tekan tombol yang plus di bawah, yaitu ya, add configurable transition. Ini kita tekan. Terus ada nih pilihan move. Nah, di sini. Nah, kita tulis aja namanya apa. Nanti sebenarnya teman-teman bisa setting ada di sebelah sini nih. Ada banyak. Teman-teman bisa cek satu-satu. Mau diapain. Cuma, saya berpikir bahwa ini tuh udah oke gitu. Jadi, biasanya saya nggak utak-atik lagi di bagian sini. Nih, tapi kalau misalnya teman-teman mau utak-atik ya dipersilakan gitu. Tapi saya nggak utak-atik lagi, jadi tekan oke. Nah, kalau sudah, nih teman-teman bisa lihat di bagian durasi, ini ada tulisan 1500 milisek. Saya sengaja setting 1500, karena semakin banyak angkanya, itu akan berarti semakin lambat. Karena semakin lambat, berarti pergerakan untuk moving-nya itu akan semakin smooth. Ya, kita lihat ya. Misalnya nih, ini dari scene 2 kita pindah, eh, dari scene 1 kita pindah ke scene 2. Kalau misalnya kita tekan, tuh, perubahannya kayak set gitu. Slow, smooth, rapih, mulus gitu kan. Coba kita pindah dari scene 2 ke scene 3. Tuh, seperti itu. Gimana? Menarik kan? Kalau misalnya cepat nih, kita jadiin misalnya, berapa? 500 milisekons misalnya. Teg, nanti perubahannya itu cepat sekali gitu. Tuh, jadi kayak kelihatan kaku gitu. Kalau misalnya milisekonsnya tuh kecil gitu, makanya kenapa saya lebih suka tinggi gitu. Makanya saya sih, favorit saya di 1.500. Karena setiap perubahan, dia akan smooth pindah gitu. Jadi cocok banget kalau misalnya buat kegiatan webinar tuh, menggunakan yang ini. Kalau misalnya teman-teman mau ubah posisinya, sesuka teman-teman sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindahin, misalnya ini di scene, kayak tadi, saya taruh bawah, ini taruh di atas, ini taruh di atas lagi, misalnya. Jadi, misalnya nih, dari scene 3 tadi, dari kanan gini, terus pindah lagi ke bentuk ke atas tadi. Dia akan secara otomatis, akan ngikutin, dari mana sih? Dari titik 1 ke titik 2. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, dari sini ke kiri, gitu. Misalnya ya, ini ya, saya ambil contoh nih. Saya duplikat dulu. Ini saya duplikat dulu. Ya. Ini saya duplikat. Misalnya di scene 2 ini, gambar muka saya, yang ada di kamera, itu saya geser ke kanan atas. Gitu. Terus, kalau yang Marcus Brownlee, ini ke kanan bawah. Terus begitu juga, yang proposal, dia akan ke kiri. Nah, berarti, nanti pas dari scene 2, yang di sini tadi, yang sebelumnya, dia akan balik nih. Tadi kan dari kiri ke kanan atas. Berarti, pas dibalikin, dia akan dari kanan ke kiri bawah. Kayak gitu. Begitu juga yang bawah. Berarti kalau misalnya kita ganti, tuh. Lihat, pergerakannya akan ngikutin kan, dari titik yang setelahnya, ke sebelumnya. Nah, sekarang kan ini ya, dari sebelumnya, kalau misalnya kita ke scene 2, dia akan menuju ke sana. Kayak gitu. Jadi untuk menentukan arah gerakannya, adalah dari scene pertama, ke scene berikutnya, itu teman-teman pindahin dari titik mana, ke titik mana. Nah, sekian video tutorial OBS saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan menambah wawasan kamu, agar live streaming kamu semakin bagus, dengan menggunakan OBS. Ayo dong, like video ini jika bermanfaat, lalu share video ini, ke teman-teman kamu, yang mungkin sedang belajar OBS juga. tidak lupa untuk subscribe, channel M-Palme Studio, karena di channel ini, banyak sekali informasi menarik, tentang teknologi, dan live streaming. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini, Niko undur diri, dan sampai ketemu lagi, di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax